mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa saya juga belum tahu karena baru sekarang untuk dibongkarnya bismillahirrohmanirrohim saya kebutuhan lagi di belakang ini saya kasih sabun dengan dicampur sedikit ramuan nah udah ya seperti itu aja nah nyala wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat salam dan selamat malam channel friend thank you saya siapkan ketemu lagi dengan kami kami dari Alfa Romeo November Alfa Zulato Arnas dari kota Banjarpat Roman Jawa Barat Indonesia kami siapkan salam sejahtera buat teman 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 semuanya cepat ketemu lagi ya dengan kami oke baik biar tidak terlalu panjang durasi bisa kita lihat di hadapan kita ada 3 buah laptop ya yang pertama adalah Lenovo terus yang kedua Asus Asus dan yang ketiga juga Asus untuk kali ini kita akan mencoba membongkar yang Lenovo dulu teman-teman kita coba unboxing yang Lenovo saja yang langsung kita simpilin ya biar tidak terlalu panjang durasi kita akan langsung melakukan unboxing untuk laptop Lenovo ini ya Lenovo IdeaV ini Lenovo IdeaV dengan seri atau tipe E1030 ya kita bisa lihat di bagian bawahnya ya seperti ini gitu teman teman sebelum dilanjut jangan lupa bagi teman teman yang baru menemukan channel youtube kami atau baru gabung ke channel youtube kami kami lalu terima kasih dan jangan lupa atau jangan segan untuk subscribe ke channel youtube kami silahkan tangkan tombol subscribe nya nah jangan lupa untuk share ke media sosial teman teman biar banyak teman teman lain yang bisa memanfaatkan konten yang ada di channel youtube kami begitu teman teman insya Allah bermanfaat untuk konten konten baik supaya tidak terlalu panjang durasi alat tempur ya akan kita gunakan ini adalah Lenovo S30 ya Lenovo IdeaV dengan tipe S1030 E1030 ya ini bagian bawahnya udah agak burung ya nah nggak kelihatan alat tempurnya seperti biasa kita akan menggunakan tiga buah pinset ini seperti ini yang satu dari logam yang satunya dari kubur ya untuk mencongkel nanti dan satu lagi adalah satu buah obeng cukup lah insya Allah ya baik supaya tidak terlalu panjang durasi hal pertama sebelum kita melakukan pembongkaran baun kita baterainya dilepas dulu ya seperti ini cara melepas baterainya ini ada penguncinya tarik ke sebelah kanan langsung ditarik ke luar ini adalah baterainya seperti ini baterainya seperti ini kita simpan dulu baik hal pertama kita akan melepaskan keyboard dulu teman teman seperti ini ini keyboard kan kita lepas dulu nih sebelah sini ini keyboardnya kita lepas dulu tapi kita tidak tidak akan bisa melepas keyboard ini kalau disini ada baunya teman teman nih cari lihat ini teman teman nih ada baunya banyak dengan tiga tiga buah ya baik kita coba lepaskan untuk ininya ya kita lepaskan tiga buah baunya oke mari kita melakukan unboxing laptop ini hija pedi nih kita mulai pembongkaran bawa dari sebelah kiri ini bismillahirrohmanirrohim oke untuk bau bagian bawahnya udah kita lepas teman teman semuanya tadi udah lepas ya untuk baunya ini bau keyboardnya udah juga udah lepas ini juga sudah sekarang tinggal kita melepas keyboardnya kita lepas keyboardnya langsung kita buka ya ini seperti ini ini adalah keyboardnya kita akan coba angkat mempergunakan ini penset ini teman teman dicongkel saja untuk baunya eh baunya keyboardnya kita lihat ini kita lihat semua saja ini mudah karena di sebelah bawah bauunya udah kita lepas seperti ini untuk keyboardnya ya kita lepaskan kabel fleksibelnya sebelah bawah nah ini ya udah ya ini keyboardnya udah kita lepas di sini ada beberapa bau lagi oke bisa dilihat kita akan melepaskan bau yang dibawah keyboard ini oke semua bau sudah dilepas kita lepaskan ini kabel fleksibel ini teman teman ini ada kabel fleksibel untuk ketua speed ya kita lepaskan saja pelan-pelan ya karena akan bisa mengakibatkan sobek nanti kalau terburu-buru dicongkel pelan-pelan ditarik nah setelah ini semuanya sudah beres kita tutupkan lagi laptopnya kita balikin ke sebelah bawah teman teman karena kita akan mengangkatan ini ini adalah pengangkatannya seperti ini seperti biasa kita akan melepaskan dua buah obeng yang dari piber ya biar tidak melepaskan lecet dicongkel saja pelan-pelan baik itu kanan maupun kiri seperti ini teman teman yang sudah ya pelan-pelan harus pakai perasaan biar tidak harus menyebabkan rusaknya unit menutupnya orang begitu teman teman oke sepertinya sudah ya kita sudah semuanya tercongkel nih untuk kanan kiri mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa saya juga belum tahu karena baru sekarang untuk dibungkan bismillahirrahmanirrahim seperti ini untuk kedalaman laptop Lenovo IdeaVed S-E-E-1030 E-1030 seperti ini untuk kedalamannya mari kita lihat sama-sama ini adalah kapasitas harddisk nya ini untuk melepaskan harddisk bila mana suatu saat teman teman ingin mengganti mengupgrade harddisk ini ya gampang saja tinggal baunya dilepas seperti ini kita coba lihat dulu kapasitas harddisk berapa ini bawa dari pabriknya coba kita lepaskan ininya ya ini dibawah ini ada bau juga nah seperti ini kita lepaskan bau nya bau untuk mengutar disk seperti ini nah setelah kedua bau ini dilepas tinggal didorong ke belakang ya untuk harddisk lepas seperti ini bisa dilihat pelan pelan saja nah ini ini adalah harddisk nya dengan kapasitas mari kita lihat sama-sama 320 GB bisa dilihat ya ini bawa dari pabriknya itu adalah 320 GB untuk harddisk nya ini begitu teman teman jadi bila mana suatu saat ingin mengupgrade ke SSD tinggal dimasukin kesini aja begitu teman teman seperti itu ini seperti ini dalamannya posisi dalamannya teman teman ini kipasnya ya udah ada ya ini dibawah ini ada prosesor dan ini adalah RAM nya sudah onboard teman teman ini RAM nya sudah onboard ya dalam arti RAM nya seperti itu tidak bisa di upgrade dan untuk pengangkatan mesin sepertinya tidak perlu saya videokan teman teman karena kan gampang ya ini tinggal dibuka baunya ini biar mempersingkat waktu dan durasi ya seperti itu bisa dilihat ya ini adalah RAM nya tapi masih sudah onboard ya sudah onboardin kipasnya kipasnya masih bersih juga nih jadi kita perlu saya lepaskan kita perlu paling saya nanti saya pengangkatan ini adalah untuk pengantian pasta prosesor seperti ini ya udah mungkin itu saja teman teman ya tidak terlalu panjang lebar karena biar menghemat durasi dan waktu mungkin itu saja semoga bisa bermanfaat karena untuk pengantian mesin gampang ini ya jangan lupa sekali lagi bagi teman teman yang baru saja menemukan channel youtube kami silahkan di subscribe saja untuk channel nya insya Allah konten konten nya bermanfaat buat teman teman semuanya dan jangan lupa juga di share ke media sosial biar banyak teman teman yang terbantu dengan adanya channel ini itu saja jangan bersembahkan kurang dan lebihnya kami memegang sebesar-besarnya kami dari Alfa Romeo No Pemeral Paju dari Kota Banjarpatruman Jawa Barat Indonesia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dadah